Halo guys, welcome back to official Complete Cellular Member of Unboxing. Kali ini kita akan memberitahu kalian daftar harga HP dari Realme di bulan Oktober tahun 2023. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info seputar gadget dari kami. Yang pertama ada HP Realme C30s. HP ini memiliki layar 6,5 inci IPS LCD dan ditenagai dari prosesor Unisoc. HP ini memiliki single camera dengan kamera utama 8MP dan kamera selfie-nya yaitu 5MP. Dan HP ini memiliki baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Untuk harganya sendiri di varian 3x32GB dihargai dengan Rp 1.399.000. Lalu untuk di varian 4x64GB dihargai dengan Rp 1.599.000. Menurut kalian bagaimana dengan Realme C30s ini? Yang kedua ada HP Realme C51. HP ini memiliki layar 6,71 inci IPS LCD dan memiliki refresh rate 90Hz. Untuk prosesornya sendiri ditenagai dengan Unisoc Tiger T612. Dan HP ini memiliki baterai 5000 mAh dengan pengecasan 33W SuperFood. Untuk harganya sendiri di varian 4x64GB dihargai dengan Rp 1.699.000. Dan di varian 6x128GB dihargai dengan Rp 1.899.000. Untuk selanjutnya ada HP Realme C53. Realme C53 ini memiliki layar 6,74 inci IPS LCD dan refresh rate 90Hz. Untuk prosesornya sendiri ditenagai dengan Unisoc Tiger T612. HP ini memiliki dual camera dengan kamera utama 50MP. Dan untuk selfie kameranya sendiri 8MP. Selanjutnya untuk baterainya Realme C53 ini berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33W. Untuk harganya sendiri di varian 618GB dibanderol dengan harga Rp 2.099.000. Menurut kalian Realme C53 ini layak dibeli apa enggak? Selanjutnya HP 2 jutaan dari Realme yaitu Realme C55. Realme C55 ini berukuran dengan layar 6,72 inci IPS LCD dan juga sudah 90Hz. Dan prosesor Realme C55 ini ditenagai dengan Mediatek Helio G88. Dan juga memiliki dual camera dengan kamera utama 64MP dan selfie kameranya 8MP. Untuk Realme C55 ini baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33W. Dan untuk harganya sendiri di varian 6128GB dibanderol dengan harga Rp 2.499.000. Sedangkan di varian 8256 dibanderol dengan harga Rp 2.999.000. Ini dia Realme C55. Selanjutnya ada Realme C10 nih guys. Untuk Realme C10 ini layarnya 6,4 inci tapi sudah Super AMOLED nih guys. Layarnya juga sudah 90Hz. Dan prosesornya sendiri ditenagai dengan Mediatek Helio G99. Realme C10 ini memiliki dual camera dengan kamera utama 50MP dan selfie kameranya sendiri 16MP. Baterainya juga 5000 mAh dan juga sudah fast charging 33W. Untuk harganya sendiri di varian 8128GB harganya Rp 2.999.000. Dan di varian 8256GB dibanderol dengan harga Rp 3.399.000. Selanjutnya kita masuk ke Realme 11 series. Ini ada Realme 11 NFC. Untuk layar Realme 11 ini berukuran 6,4 inci dan juga sudah Super AMOLED. Refresh rate-nya juga sudah 90Hz. Realme 11 ini memiliki dual camera dengan kamera utama 108MP dan selfie kameranya yaitu 16MP. Dan untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 67W SuperFOOC. Untuk harganya sendiri di varian 8256GB dibanderol dengan harga Rp 3.599.000. Untuk HP selanjutnya di sini ada Realme 11 Pro nih guys. Untuk layarnya sendiri sudah besar di 6,7 inci AMOLED dan juga refresh rate-nya sudah 120Hz. Untuk prosesornya sendiri ditanagai dengan Mediatek Dimensity 750 nih guys. Dan kamera sendiri memiliki dual camera dengan kamera utama 100MP dan untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi 16MP. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan pengecasan 67W nih guys. Untuk harganya sendiri di varian 8256GB dibanderol dengan harga Rp 5.599.000. Ini untuk Realme 11 Pro nya nih. Untuk HP terakhir kita memiliki Realme 11 Pro Plus nih guys. Untuk layarnya sendiri memiliki layar 6,7 inci AMOLED 120Hz. Untuk prosesornya sendiri ditanagai dengan Mediatek Dimensity 7050 dan kameranya memiliki triple camera dengan kamera utama 200MP dan selfie kameranya yaitu 32MP. Untuk kapasitas baterainya sendiri 5000 mAh dengan support khas charging 100W guys. Untuk harganya sendiri di varian 12 512GB dibanderol dengan harga Rp 6.999.000. Oke segitu aja video daftar harga Realme untuk bulan Oktober tahun 2023. Fahmi pamit undur diri. Bye bye.